Hai Pemirsa, kembali bersama kami dan ngobrol bareng dengan Mbak Agnes dan Mbak Novi. Nah, berbicara tentang trend fashion yang begitu cepat, ada nggak keinginan Mbak Agnes dan Mbak Novi ini untuk bisa go international atau juga untuk mengembangkan brand-brandingnya ini lebih luas lagi? Mau banget sih. Nah, itu gimana nih? Seperti apa nih planningnya Mbak Agnes? Kita, kemarin sih ada teman yang nawarin, ada saudaranya di Malaysia sama di Brunei, kadang suka ada bazar di sana, kita rencana mau ke sana, cuma karena kan terkait ada virus ini jadi ke pending semua. Oh, semua ke pending. Kita rencana mau ke Malaysia dulu gitu. Tapi sebelumnya kan kita lihat dulu di Malaysia situasinya kayak gimana, selera pasarnya kayak gimana. Udah-udah planning sih rencananya bulan-bulan Maret, April. Tapi kondisi ini yang kita pending mudah-mudahan sih abis lebaran kita bisa. Baik Mbak Agnes, Mbak Novi. Nah, saat ini kita ada beberapa listing pertanyaan dari sosial media. Jadi, saya akan bacakan dari pemirsa di rumah tentunya ini. Nah, nanti mungkin dipersilakan Mbak Agnes dan Mbak Novi untuk jawab ya. Baik, saya bacakan nih Mbak Agnes, Mbak Novi dari Aisyah Kurniawan 73. Saat menghadapi kendala dalam berbisnis, pernah nggak mendapat inspirasi menjalankan bisnis lain? Nah, apakah tetap bertahan atau mencoba memperbaiki? Kita pernah nyoba juga ke bidang kuliner. Ya, ternyata memang susah juga ya untuk memulai. Passion-nya sulit. Jadi, akhirnya kita balik lagi lah passion. Kita balik lagi passion, kita perbaiki yang ada. Kita mulai ya ibaratnya membuka jendela. Kita lihat-lihat lagi apa kekurangannya kita. Kita evaluasi diri, itu aja sih. Karena kalau kita pindah itu juga kan kita harus merintis lagi dari nol. Oke, baik. Kemudian kita perbaiki yang ini daripada kita harus turun dulu gitu. Oke, baik. Mbak Aisyah mungkin semoga terus puaskan gitu ya. Oke, saya masuk ke pertanyaan kedua dari Mbak Dina Ralin. Nah, pertanyaannya adalah, gimana membiasakan diri membagi waktu antara mengurus anak dan mengurus bisnis? Saya kok tetap menerima komplain ya dari suami dan anak. Kalau kita, anak-anak kan semuanya sekolah. Jadi, kita mengurus rumah, masak, ngurusin anak sampai sekolah. Sampai jam 9, jam 10 sampai jam 4 kita kerja. Oke. Setelah itu. Jadi, kayak kita kan online. Pagi-pagi kita, yang penting anak-anak sama, ini udah beres dulu. Beres dulu gitu ya. Kita urusin urusan kita. Jam 4, cut. Kita balik lagi ke kewajiban kita. Nanti kalau misalnya malam kita kasihlah ada space, 1 atau 2 jam kita respon lagi sama reseller. Terusnya itu dicatat. Jangan sampai, biasanya komplain-komplain itu kalau kelewat kiri. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Susan Hartono. Apa tolak ukurnya sukses berbisnis itu diukur dari meningkatnya keuntungan saja? Atau ada hal lain begitu? Nambah reseller. Oh, oke. Kalau keuntungan kan kita itu relatif ya. Karena gimana kalau kita produksinya 10, habis 10, kalau besoknya 20 itu berarti meningkat. Tapi kita disebut sukses kalau kita ada nambah lagi customer-customer baru. Oke. Jadi akan menambah volume lagi ya. Terakhir nih Mbak Agnes, Mbak Novi, sedikit kasih saran bagi pemirsa di rumah yang ingin memulai bisnis ataupun ingin memiliki bisnis sendiri nih di luar sana. Kalau kita mau mulai bisnis, pertama kita tentukan dulu kita mau berbisnis apa. Oke. Kita berbisnis apa, fokus, kita cari ciri khas kita. Dan kita harus konsisten. Kalau misalnya mau fashion, fashion terus. Kalau mau kuliner, kuliner. Tapi terus kita gali yang, kita harus up to date terus. Misalnya sekarang lagi kuliner misalnya, lagi rame-nya menu A, gitu. Tapi kita bikin beda dari yang lain. Apa, dengan kemasannya atau kita kasih topping. Nah kalau untuk fashion, kita maunya ngambilnya apa. Kalau Sari, Sari terus. Oke. Karena kita juga, dan kita ikut komunitas. Kita juga harus ada komunitas. Kita misalnya di Sari. Tapi kita pakaian kita masih yang cuek. Orang kan juga melihat kan, kita jualan Sari, tapi baju kita masih yang asal gitu, masih pakai nge-jeans, gitu juga. Kita juga harus menunjukkan ciri khasnya kita. Dari diri kitanya juga. Baik, Mbak Novi. Nah, kalau dari Mbak Agnes sendiri, gimana nih sarannya untuk pemirsa? Kalau kita untuk memulai usaha, itu juga perlu loh untuk membranding diri. Kadang orang juga nggak melihat apa yang kita, apa, nggak melihat apa yang kita jual. Tapi orang melihat siapa sih yang ngejualnya, gitu. Jadi kita juga harus selalu menunjukkan sisi positif kita. Dan wajibnya untuk membranding diri ya. Kekuatan personal branding itu penting untuk pebisnis, apalagi pemula. Begitu, Mbak Agnes. Baik. Luar biasa sekali kebersamaan kita hari ini, Mbak Agnes, Mbak Novi, terima kasih sudah hadir di sini dan berbagi ceritanya. Nah, baik pemirsa, 30 menit tanpa terasa sudah berlalu. Terima kasih. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus menyaksikan tayangan perempuan kita hanya di Nusantara TV. Saya Indah Warsetio dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.